Intro Insab, Inspirasi Sabda Gereja Kresus Raja Parogi Bajiro Para homo, para suster, para buder, bapak ibu dan saudara-saudara sekalian Pada hari ini, Inspirasi Sabda kita ambil dari Injil Matius 13, ayat 18-23 Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya Dengarkanlah arti perempamaan tentang penabung Setiap orang yang mendengar sabda tentang kerajaan surga dan tidak mengerti Akan didatangi si jahat yang akan merampas apa yang ditaburkan dalam hatinya Itulah benih yang jatuh di pinggir jalan Benih yang ditaburkan di tanah berbatu-batu ialah Orang yang mendengarkan sabda itu dan segera menerimanya dengan gembira Tetapi ia tidak berakar dan hanya tahan sebentar saja Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena sabda itu Orang itu pun segera mengertar Yang ditaburkan di semak duri ialah orang yang mendengarkan sabda itu Lalu sabda itu terhimpit oleh kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan Sehingga tidak berbuah Sedangkan yang ditaburkan di tanah yang baik Ialah orang yang mendengarkan sabda itu dan mengerti Dan karena itu ia berbuah Ada yang seratus Ada yang enam puluh Dan ada yang tiga puluh ganda Para nomo, para susar, para bugger Bapak ibu dan saudara-saudara sekalian Dalam Injil hari ini Tuhan Yesus menjelaskan arti penabur dan bening yang ditaburkan Kita dapat menyimak dengan mendalam Apa artinya itu bagi hidup iman kita Bagi kasih kita kepada Tuhan Bagi harapan kita kepada Tuhan Oleh sebab itu Mari kita lihat hidup kita masing-masing Kita ini termasuk jenis tanah yang mana Apakah kita sendiri seperti yang di pinggir jalan Yang menerima Tuhan Tetapi akhirnya kalah dengan Sendiri seperti tarikan setan Tarikan kejahatan Sehingga kita akhirnya kalah dan tidak berkembang Atau kita ini seperti tanah yang berbatu Yang tidak mendalam Dan tidak menangkap maksud dan ajaran Tuhan Atau juga kita seperti semak berduri Yang diikat dengan berbagai kepanikan Kekuatiran nafsu Keinginan tidak teratur Dan akhirnya membuat kita mati Atau Kita adalah tanah yang baik Yang menangkap firman dan kasih Tuhan Dalam hidup kita Dan mengembangkannya Sehingga menghasilkan buah Dan kebaikan bagi banyak orang Semoga sabda hari ini Menginspirasi hidup kita Untuk terbuka pada Tuhan Untuk semakin mengenal dia Dan akhirnya kita Setelah mohon terus Kekuatan untuk berbuah Semoga Inspirasi sabda pada hari ini Mengajarkan kita Untuk menjadi tanah yang baik Terima kasih telah menonton!